Di tengah gemerlap dan kemegahan ibu kota, ternyata masih ada anak-anak yang mengalami gizi buruk. Atasi masalah ini, petugas dari Puskesmas mengadakan kegiatan menjemput bola ke rumah-rumah penderita gizi buruk ini. Terutama di kawasan miskin ibu kota, di mana banyak sekali warga yang belum bisa memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga, terutama anak-anak mereka. Dalam situasi pandemi COVID ini, situasinya semakin menyulitkan mereka, karena perekonomian warga yang menurun menyebabkan sebagian warga agak sedikit menurunkan kualitas dan kapasitas makanan mereka. Tentu yang paling terdampak adalah anak-anak yang masih membutuhkan makanan bergizi. Salah satunya adalah yang dialami oleh ibu Sumyati, orang tua Anggri. Setelah adanya COVID-19 ini, keadaan perekonomian saya semakin menurun. Yang tadinya saya biasa beli susu 400 gram, ini menurun menjadi 200 gram. Itu pun dibatasi, karena memang keadaannya tidak memungkinkan keadaan keuangannya. Makanya sekarang ini saya berusaha bagaimana caranya untuk dedek tetap diberikan susu. Harapan saya sih, semoga saja COVID-19 ini segera berlalu dan perekonomian sudah mulai stabil, agar saya juga bisa memberikan asumsi makanan yang bergizi buat dedek Anggri, terutama susu dan makanan-makanan kecilnya. Karena kebutuhan dedek Anggri lebih diutamakan untuk ke depannya nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!